hai oke halo scouting friends kembali lagi ke channel Rover Nino hari ini sudah hari terakhir jambore internet 2024 ini saya online jam 10.27 19.20 Oktober 2024 mendekati hari terakhir ini biasanya untuk pelaporan jambore internet mulai disusun makanya pada video kali ini saya ingin berbagi kepada kakak-kakak sekalian terkait melaporkan jambore puzzle untuk mendapatkan sertifikat dan tiska sekali lagi ini merupakan RTL yang harus digenapi seorang pramuka sebelum secara merasa mendapatkan tiska dan sertifikat jambore internet 2024 Oke kita sudah masuk di websitenya sekarang saya sudah login ya pertama yang paling mendasar teman-teman semua harus tahu dulu berapa nomor GID teman-teman caranya adalah dengan mengklik kolom akun di sisi kanan ini Hai dia klik my account nah kemudian teman-teman bisa melihat nomor GID disini ya ini adalah nomor GID kawan-kawan ini nomor nomor saya sih nomor saya 3ID 08R nah teman-teman punya nomornya sendiri-sendiri ya jadi setiap orang pasti berbeda-beda kemudian setelah kita mengetahui nomor GID kita kita bisa bertukar nomor nomor GID dengan pandu dari negara lain atau pandu di Indonesia dari daerah lain Nah salah satu caranya menggunakan chatroom yang ada di activity hub ya ini ada di kolom program kemudian kita bisa mengklik di activity hub teman-teman bisa mengklik gambar handphone ini ya ini adalah chatroom yang dimana teman-teman bisa mengikuti ah sorry bisa berinteraksi dengan pandu dari berbagai negara ada dua cara di sini teman-teman bisa menggunakan roket chat maupun menggunakan scouting link Hai saya akan mencoba melewat e-requad chat ya kita dipindah ke website roket chat dan untuk mengisi jambore puzzle teman-teman harus memiliki nomor GID pandu dari negara lain atau daerah lain untuk bisa melengkapi jambore puzzle supaya lebih lengkap dan lebih komplit nah ini kita sudah masuk di halaman Hai paket chat bisa klik directory channel disini Oh ya di sini ada banyak sekali channel ada Arab Filipina Portugis Italia disini ada juga yang online ya kita lihat di sini Spanyol online ada enam ratusan orang Portugis ada 250 Italia 39 tapi di harus diketahui ya teman-teman semua kalau masuk ke channelnya mereka ya ini ada aturannya please speak only Italian here ya ada juga yang Portugis only ada yang Spanish only jadi teman-teman kalau masuk ke sana ya harus menyesuaikan pakai bahasa bahasa Inggris or English only saya akan masuk di global kebetulan yang online banyak 1700-an oke nah disini bisa bercengkrama dengan teman-teman yang ada di berbagai negara teman-teman bisa menjaring komunikasi dengan masing-masing pandu disini dan bertukar GID secara pribadi ya komunikasi pribadi ya karena ini aturannya tidak boleh bertukar di forum ini nah ini karena sudah ada aturan nih any scout sharing GID links to video call social media profile spamming message or would often harassing chat will be mute or remove jadi siapapun seorang pandu yang berbagi di jad link video call ya profil sosial media nyepam pesan atau yang ya harassing itu apa ya berkata-kata kotor ya atau memojokkan serta lain di dalam forum cat ini akan di bisukan atau dikeluarkan gitu ya jadi teman-teman kalau ingin bertukar GID tidak bisa langsung ke sini ya teman-teman harus kayak jaringan pribadi ya kita bisa berkomunikasi secara pribadi dengan orang yang ingin kita ajak bicara nah disini ada banyak teman-teman yang membuka komunikasi nah ini jadi kita bisa bertukar GID disini ya ada beberapa teman-teman dari negara lain nih ya ada LK ini Sri Lanuka ya banyak sekali teman-teman dari negara lain yang sedang berkomunikasi oke begitu kalau sudah teman-teman sudah bertukar GID catat dulu di kertas ya nama teman baru kalian dan nomor GID nya misalnya ini disini eh di Ruka Sandinu nah ini dari Sri Lanka ini nomornya 3LK12V nah ini coba Kak Nino catat dulu di Ruka Sandinu ya kita catat dulu di kertas 3LK12V di Ruka Sandinu dari negara Sri Lanka ya setelah kita mencatat kita kemudian masuk ke dalam jambore puzzle jambore puzzle ini kita bisa cari jambore puzzle itu ada di Hai Tarsya agak lupa jambore puzzle itu ada di challenge kalau nggak salah ya Hai ada di challenge Hai gua kita cari jambore puzzle jambore puzzle jambore puzzle Hai ada banyak sekali challenge ini teman-teman bisa ikutnya challenge atau teman-teman juga bisa menggunakan template tahun lalu ini saya menggunakan template tahun lalu ya untuk jambore puzzle nya ya Nah ini ada kolom ada di international friendship challenge nah ini teman-teman ya ada di nanti teman-teman kalau mau cari jambore puzzle challenge ada di sini program klik challenge kemudian di area challenge nya pilih di international friendship dan sini ada jambore puzzle ini jambore puzzle ini ongoing kita klik join event ini kita lihat Hai nah ini ada kegiatan disini ya jumpus dokumen Hai ini kita klik English Dokumen coba nah ini setelah kita klik jumpus 2004 kita dapat format yang Hai yang tahun 2024 ya ini ini punya saya yang tahun lalu sebenarnya sama tidak ada perubahan ya sekarang kita coba download dulu Ayo kita download Hai nah ini sudah kita downloadnya jadi tadi teman-teman Hai caranya ya adalah dengan kemudian join activities jambus ya kemudian klik go to event page yang akan kemudian membawa ke halaman Hai ini teman-teman nah setelah itu teman-teman bisa klik jambus dokumen Hai pilih yang formatnya bahasa Inggris Hai kemudian teman-teman akan langsung dibawa ke halaman ini kemudian silahkan di download dan kemudian bisa di Hai convert ke word ya untuk memudahkan penulisan Hai Oke teman-teman jadi ini tampilan setelah saya convert ke word ya tadi format awalnya dari WSM itu PDF setelah saya convert ke word nah ini teman-teman bisa mengisi jambore puzzle ini di halaman pertama ini ini challenge ya ini challenge untuk Hai disini ada petunjuknya dalam bahasa Inggris Hai nah tapi yang untuk pelaporan terkait dengan tisca dan sertifikat itu teman-teman cukup mengisi bagian CID teman-teman disini kemudian ada binggu satu nah dan binggu dua sampai binggu tiga Hai ini untuk wilayah Kak Nino ya di Solo ya teman-teman dari cabang lain nanti silakan bisa bertanya ke panetia setempat khususnya dari Dewan Kerja cabang bagaimana RTL nya untuk bisa mendapatkan tisca dan sertifikat karena mungkin saja setiap cabang itu punya ketentuan tersendiri terkait dengan jambore puzzle akan mungkin saja lengkap ada juga yang kaya Solo ini cuman mungkin binggu satu dua tiga saja ya hanya binggu satu dua tiga saja sama jadi pribadi kita nah tapi kak Nino disini akan coba bantu satu persatu per lembar ya ini juga mengingat tahun lalu Kak Nino juga isi jambore puzzle sama persis sebenarnya dengan tahun lalu caranya juga tidak ada jauh berbeda ya untuk yang halaman pertama ini coba kita translate manual ya dengan pemahaman Kak Nino yang terbatas dengan bahasa Inggris ini challenge unit to collect a GID that incorporates its letter of the phrase for a greener word below jadi challenge ini tuh kita harus mengumpulkan GID yang kemudian bisa membentuk kalimat for a greener word jadi disini sudah ada kolomnya nanti kayaknya menggunakan kode sufik di akhir ya sepertinya untuk menyusun kalimat-kalimat ini kode sufik itu apa nah teman-teman harus tahu dulu bahwa nomor GID kita itu terdiri dari empat hal ini teman-teman ya Tadi nomor saya ada di tiga sorry saya ID 80R ya nah jadi teman-teman ini adalah kode GID teman-teman template-nya pasti sama yang membedakan hanya di nomor-nomor ini nanti teman-teman ya sesuai dengan wilayah negara teman-teman ya yang pertama WOSM Regen WOSM Regen ini itu tahun lalu itu ada guidance nya tahun 2023 ini bentar kan ini buka dulu yang tahun lalu nah ini ya region 1 kode awal 1 ini Afrika ini tahun lalu ya 2023 ya kemudian region 2 itu Arab sayangnya di 2024 ini gak ada ya region coach ada gak ya oh gak ada ternyata regional coach itu gak ada ya di tahun 2024 ini region coach gak ada tapi teman-teman juga harus tahu dari mana kode ini berasal ya jadi nomor GID teman-teman terdiri dari yang pertama ada WOSM Regen ya disini guidance nya 1 Afrika 2 Arab 3 karena kita Indonesia kita berada di Asia Pasifik maka kodenya 3 kalau teman-teman berada di Eropa dan terdaftar sebagai NSO dari negara Eropa pasti kodenya 5 nah dan lain-lain disini ya kita lanjut ke tahun 2024 setelah kita paham kita di region 3 kita akan mendapatkan kode negara nah ini kode negara kita Indonesia itu ID ya dari 2 huruf ID ya itu makanya penting ketika teman-teman berkenalan untuk bertukar GID dengan teman-teman dari negara lain selain menanyakan nama dan GID nya tanyakan juga dari negara mana karena kadang-kadang kita tidak bisa tahu ya kode negara lain itu gimana contoh ini yang tahun 2023 Kak Nino dapat teman dari negara-negara lain contoh ini ada kode MG MG ini kita gak kadang-kadang gak tahu ya ini singkatan apa ternyata ini Madagaskar ada juga yang JM JM Jamaika nah itu ini hal-hal yang teman-teman penting saat tanya kenapa Kak Nino tahu kok MG itu Madagaskar kok JM itu Jamaika ya karena Kak Nino tanya sama teman Kak Nino yang dari negara-negara itu jadi jangan hanya sekedar bertukar GID tapi berinteraksi lebih dalam tanyakan NSO nya apa negaranya negara mana kegiatan mereka seperti apa sehingga terbangun interaksi yang maksimal saat teman-teman sedang asik berjotir ya begitu teman-teman ya ini soal kode negara kemudian kita akan mendapat the binggu number disini nomor binggu kita masing-masing orang itu apa otentik ya jadi punya nomornya sendiri-sendiri kemudian terakhir adalah kode sufik R ini ya nah di elemen pertama ini kita menyusun dari kode sufik ini kode sufik belakangnya apa kita dapat teman misalnya belakangnya F ya sudah tulis disini F teman dari negara lain belakang mana kode sufiknya O ya dikasih sini sampai tersusun kalimat for a green reward ini yang pertama ini agak sulit sih untuk melengkapinya karena teman-teman harus benar-benar cari kode GID dengan kode sufik yang sesuai dengan kalimat ini nah untungnya di parcap saya di wilayah Solo itu tidak mewajibkan pelaporan di halaman pertama oke kita lanjut setelah kita mengisi di halaman kedua ini ini adalah nomor GID sendirian nomor GID kalian sendiri-sendiri ya kita lanjut ke halaman ketiga ini country couch nah ini ini sebenarnya bisa diganti teman-teman ya tergantung teman-teman dapat dapat GID rekan dari negara mana AU ini Australia ya kayaknya ya GB ini Great Britain mungkin US ya Amerika ya dan sebagainya lah ini contoh kodenya coba kita lihat tahun 2023 lalu Kak Nino masih menyimpan beberapa nah ini ada FI ini bukan injeksi ya bukan full injection bukan FI ini Finlandia ya GB ini Great Britain CM itu Cameroon kalau nggak nggak lupa TW itu Taiwan KR ini Korea Selatan ya kalau nggak salah ya kan ini agak lupa soalnya yang ini cuma dapat satu-satu MG ini Madagaskar dan CM kode satu dari Afrika dari Madagaskar dan Jamaica oke nah ini untuk country coach ya teman-teman nanti kalau dapat GID dengan kode unik disini ini kan kode negara 2 karakter ini kode negara teman-teman bisa masukkan sesuai kode negara ini ini yang kalau 2024 kan BD BR ID kalau teman-teman saya dapatnya cuma dari Indonesia ya di kolom ID ini saja ya dipenuhi ya 3 ID berapa 3 ID berapa nah silahkan ditulis di masing-masing kolom kalau dapat dari negara lain ya misalnya kodenya nggak ada disini silahkan ditulis disini misalnya saya tadi dapat kode KL ya teman-teman bisa ganti tuh kode KL misalnya KL tadi teman Kak Nino namanya Hiruka Sandiru ya Hiruka Sandino sorry dia punya kode GID itu 3 eh sorry KL LK dia punya kode itu 3 LK 12V nah ini ini contoh ya teman-teman ya LK ini tadi kodenya Sri Lanka negaranya nah kemudian lanjut ya ini untuk halaman ketiga sudah jelas ya teman-teman kalau bingung sebenarnya disini sudah ada instruksinya teman-teman kalau nggak terlalu lancar berbahasa Inggris bisa pakai terjemahan ya biar nggak bingung ya selanjutnya di halaman keempat nah ini yang kalau di Solo ini wajib ya bingung kart 1 nah ini kita fokus ke nomor bingungnya teman-teman nomor bingung itu di karakter keempat dan kelima tadi teman Kak Nino si Hiruka Sandino ini nomor yang 12 nah nomor bingungnya itu nomornya 12 maka 12 itu disini kolomnya teman-teman nomor 12 sampai 20 masukkan disini 3 LK 12 V nah kalau temannya dapat nomor 17 ya dimasukkan kesini juga karena 17 itu berada di rentang angka 12 sampai 20 kalau terdapat teman 40 sampai 48 ya taruh disini ya sama tahun lalu juga sama ada kolom bingung ini sama nah ini tahun lalu ya punya saya sendiri tahun lalu ini dapat teman banyak ini kan tahun lalu aktif terus cari teman ya kalau tahun ini agak sibuk jadi gak sempat cari banyak orang nah ini kita pakai contoh tahun lalu aja ini contohnya ini nomornya 08 yaudah masuk disini karena dia rentang 2 sampai 8 nah 06 masuk disini ya untuk di bingung kart 1 ini teman-teman fokus di nomor bingungnya aja ya jadi kode awalnya beda-beda gak apa-apa fokus di nomor bingungnya ini ya oh 44 44 itu ada di kolom mana ya ini nomor 40 sampai 48 karena 44 ada di rentang angka itu ya semoga semoga penjelasan Kak Nino paham ya teman-teman ya nah ini contoh tahun lalu Kak Nino dapat teman banyak sebenarnya tahun lalu karena aktif selama 3 hari itu online terus kalau ini ya karena kesibukan agak males muka tapi gak apa-apa intinya teman-teman semua paham ya cara pengisiannya lanjut ke bingung kart 2 itu sama kayak bingung kart 1 ya hanya saja hurufnya yang eh sorry angkanya yang berbeda ini lebih tadi kan 10 sampai 18 belum ada disini adanya di bingung kart 2 ya udah sama melanjutkan aja ya sama kok kayak bingung kart 1 ya kemudian bingung kart 3 nah ini ini sama ini 2024 juga ada nih bingung kart 3 ini sama ya the challenge is to collect different GID sufic codes jadi fokusnya di kode suficnya teman-teman ya di kode suficnya ke belakang ini loh ini kode sufic teman-teman ya ya A, D, B ya tadi teman Kak Nino contoh ya yang 2024 ini Kak Nino dapat teman satu namanya di Ruka Sandino yang dari Sri Lanka ini tadi kode suficnya berapa ya lupa nah ini ini teman-teman kode suficnya itu V ini loh nah ini berarti masuk di bingung 3 di kolom V nah disini di kolom ini ya kita tulis ya 3LK 12V nah udah gitu aja teman-teman sederhana udah mengisi jambur repasile tidak ada yang sulit kok ya nanti kalau teman-teman dapat yang belakangnya M ya masuk sini kalau belakangnya O mana O O O di sini di O di mana ini O O P R I R S T U O nggak ada ya O ya malahan ya tahun lalu ada enggak ya oh sama oh sama nggak ada ya sepertinya memang kode O nggak ada ya nah ini kalau dapat P R E F G silahkan aja menyesuaikan di sini gampang kok sebenarnya nggak sulit ya terakhir conversation bingung ini ini tidak wajib ya kalau disuruh ini tidak wajib jadi tapi tetap Kak Nino jelaskan ini teman-teman bisa gunakan sebagai guidance pertanyaan saat berinteraksi dengan pramuka dari negara lain atau pramuka dari daerah lain ini yang tahun lalu Kak Nino isi beberapa sih menanyakan ini ke beberapa teman-teman Kak Nino dari negara lain ya ada yang dari Malaysia ada yang dari Taiwan ada yang dari Finlandia ya ini cuman apa ya ya petunjuk bantuan untuk bahasa bahasi gitu lah ya sederhananya nah ini dengan begitu lengkap nah ini laporan kita sudah lengkap jadi begitu ya teman-teman ya terkait dengan jambore puzzle ini nah jadi tidak usah bingung ya bagaimana untuk mengisinya ya begitu teman-teman sekian video kali ini semoga bisa membantu teman-teman saat mau membuat pelaporan RTL Jodi 2024 demikian dan sampai jumpa di video berikutnya salam pramuka selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati